Intro Halo, selamat pagi adik-adik Halo, selamat pagi teman-teman Iya, hari ini sebelum kita beraktifitas Kita mau renungan dulu Dengan renungan? Kidi Kita siapkan kidinya Siapkan ya semuanya ya Sebelumnya kita berdoa dulu Adik sini Adik sini yang berdoa Yang keras ya Tuhan Yesus kami ingin mendengarkan renunganmu berkati amin Amin Iya Renungan kita hari ini kita akan mengambil teman Allah adalah kasih Allah adalah kasih Kasih Nah, adik-adik di rumah pernah tidak melakukan kesalahan? Pernah tidak melakukan kesalahan? Pernah Pernah Sering Sering Kita sering melakukan kesalahan di rumah Iya, sering sekali ya Akhirnya membuat papa mama kita Marah Marah Ada yang papa mamanya marah Ada yang dinasihati saja Tetapi juga ada Yang kalau kita melakukan kesalahan kita diberi Hukuman Hukuman Nah, kira-kira senang enggak kalau dikasih hukuman? Tidak suka yuk Tidak suka Tidak suka Yang pernah senang menghukum manusia Nah, kita perhatikan Yunus 3 ayatnya yang ke-10 Yunus 3 ayatnya yang ke-10 Saya nak bacakan yang keras Ketika Allah melihat perbuatan mereka Itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya Yang jahat maka mereka Menyesalah Menyesalah Alah Karena Malapetaka Yang telah dirancang Kanya Kanya Terhadap mereka Dan Telah pun Ia pun Ia pun Tidak Jadi melakukannya Iya Itu dari Yunus 3 ayatnya yang ke-10 Nah Sebelum Tuhan menghukum bangsa Niniwe Tuhan mengutus Siapa? Nabi Yunus Untuk menyadarkan mereka Iya Nah Ternyata Bangsa Niniwe ini mau menerima teguran dari Nabi Yunus tadi Mereka menyadari kesalahannya Dan mau Bertobat Kuncinya bertobat Melihat bangsa Niniwe bertobat Tentu saja Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel Itu ya Tidak jadi menghukum bangsa Israel Nah Ingat adik-adik tadi Bahwa kita Ketika melakukan kesalahan Harus berani mengakuinya Dan tidak Mengulanginya Kembali Malah kita harus bertobat Supaya Papa Mama kita juga Tidak menghukum kita Iya Tadi bukan bangsa Israel ya Tetapi bangsa Niniwe Bangsa Niniwe Bangsa Niniwe diampuni oleh Tuhan Bangsa Niniwe dikasih oleh Tuhan Berarti kita juga harus belajar Mengasihi dan Mengampu Mengampuni Ya Kita tutup peranungan kita Kita bersatu di dalam doa Bapak kami terima kasih Untuk firmanmu Kami diajar Untuk mengenal Allah yang penuh Dengan cinta kasih Allah yang lebih menyukai Pertobatan Daripada penghukuman Allah yang senantiasa Mengasihi kami Dan mau menyediakan kehidupan Yang baru untuk kami Kami bersyukur Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian Renungan Pagi ini Selamat beraktivitas Tuhan Tuhan memberkati Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan Dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan Link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat Saudara lakukan Dengan mentransfer Dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450 305 299 450 305 299 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Dukungan Atau Cukran Atas